Mesti kalian ini 90% terlewatkan Karena sininya begitu cepat Halo, jumpa lagi dengan saya Imam Sujono di channel Sujono Clan Kali ini kita mesti tetap membahas tentang YouTube Rewind 2021 Saya akan mencoba memberikan penjelasan-penjelasan Tentang detail-detail dari YouTube Rewind yang mungkin Mungkin dan sangat mungkin kalian lewatkan di YouTube Rewind Indonesia 2021 karya Chandra Lio Ya walaupun di antara kalian udah banyak yang nonton berkali-kali YouTube Rewind ini Kita langsung saja ke detail-detail YouTube Rewind 2021 yang mungkin kalian lewatkan Di awal Chandra Lio sudah jelas-jelas menuliskan performance film by Chandra Lio and Aulion Jadi ini film bukan YouTube Rewind Ada pintu Loki disana Ya buat pintu pindah dimensi si Muzaki itu Itu adalah pintu Loki Meskipun sama ya kayak pintu YouTube Rewind 2020 Tapi menurut saya itu pintu Loki Karena ya wajar dong Loki juga kan trending di 2021 Dan jangan lupakan Chandra Lio adalah penggemar berat film Marvel Jadi mungkin Chandra Lio mengambil dari si pintu Loki itu tersebut Ketika muncul scene vaksin Ya muncul scene vaksin tersebut Ternyata di belakangnya ada bajak laut Ada yang ya seperti pemburu-pemburu harta karun lah Jadi Chandra Lio menjelaskan bahwa Siapapun yang menemukan vaksin Terutama vaksin Covid Maka dia akan tiba-tiba menjadi kaya Seperti menemukan Arta karun Fakta yang keempat Chandra Lio memberikan atau memaparkan gambar-gambar makanan yang sudah tersaji di meja Makanannya apa saja mungkin kalian tidak detail melihatnya Makanannya adalah satu Susu beruang Susu beruang sempat viral Sempat menghilang Sempat diborong Karena isu susu beruang bisa menghindari Covid Padahal gak juga Oke Yang kedua makanannya adalah Si ice cream geprek Oke Lalu yang ketiga adalah Magdi XBTS Yang sempat menghebohkan jagad Indonesia Membuat kerumunan baru Oke dan yang keempat Adalah Dalgona candy dari squid game Yang kelima ada cravel Yang keenam Ini apa namanya saya gak tahu Tapi yang jelas makanan ini trending di 2021 Oke Fakta atau detail dari youtube rewind yang mungkin anda terlewatkan selanjutnya Adalah bentuk dari tulisan ketika si youtube rewind menampilkan scene animasi Tulisannya apa saja Tulisannya apa saja Pasti kalian ini 90% terlewatkan Karena scene nya begitu cepat Oke Tapi tenang saja Saya akan menjelaskannya ke kalian semua Disitu ada tulisan Pargoi Ada juga TBL MBL TBL MBL ini bagi yang gak tahu ya TBL MBL ini adalah trending di twitter Singkatan TBL itu takut banget loh MBL itu Mager banget loh Melehoy banget loh Males banget loh Dan itulah Jadi singkatan itu Sempat trending di twitter Lalu ada Langit Bisakah Ya tahu kan Langit Bisakah kau turunkan hujan Lalu ada Gak mau gak suka Gelai Gak usah disebutin ya Itu siapa Udah tahu Lalu ada Mari kita coba Ini adalah trending tiktok yang Bikin kau miss queen Menjerit-jerit hatinya Lalu ada lagi simbol Segitiga kotak dan bulat Ini bukan PS guys Ini adalah simbol dari penjaga Squid Game Bajunya merah Squid Game Lalu ada lagi Apa ya Ikoy Ikoy itu udah juga dijelaskan di Sins Ikoy-ikoy Lalu ada tulisan Aulion Ya mungkin Ini apa ya Atau apakah Aulion ingin merepresentasikan dirinya Ada di tulisan tersebut Karena Ada tulisan juga RI 2021 Ya mungkin Tandaleo juga menginginkan bahwa RI 2021 ini Bakalan jadi trending Di pengujung tahun 2021 Lalu Fakta-fakta Ataupun detail yang Mungkin Anda terlewatkan Berikutnya adalah Ketika si Chef Arnold itu Ada Kayak koin-koin berputar ya Dan itu bukan Bukan Cincinnya dari si Sang Chi Tapi itu menampilkan Mata uang-mata uang digital Ya ini mempresentasikan bahwa Sekarang ini lagi trending Ternak uang di digital Bitcoin dan lain-lainnya Lalu Ada lagi fakta menarik berikutnya Dimana Candralyo ingin mempresentasikan Sebuah hal yang Mungkin bukan trending Tapi Menjadi sebuah trending Karena berita Itu ada Kebakaran hutan Ada Jatuhnya pesawat SJ182 Lalu ada Tenggelamnya Kapal selam Nenggalam 402 Jadi Candralyo tidak Menggambarkan secara eksplisit Trending tersebut Karena memang Itu bukan trending Tapi Menjadi sebuah berita Terkemuka Bencananya Jadi Menurut saya Bagus pilihan dari Candralyo Menggambarkan hanya Di gambar saja Dan Ada Mungkin scene ini sedikit ya Tapi Ini sangat Mempresentasikan Ada scene Dimana Wonderland Indonesia Karya Al-Pifref ya Itu Dislipkan Di Youtube Rewan 2021 Nah Ini Gambarnya Ya mungkin Candralyo Tidak mungkin Dia bikin lagi ya Bikin lagi Seperti Wonderland Indonesia Karena Ya Wonderland Indonesia Udah bagus banget gitu Editannya udah bagus banget Jadi Candralyo Hanya cukup Menyesitkan Di Sebagai latar Di scene tersebut Ketika Ibunya Si Muzaki Ibu di tokoh tersebut Masuk ke dalam Dimensi lain Dan sakit Covid Nah Disini Dijaga oleh Para penjaga Dari Moni Haze Pakai baju merah Dan menjaga Tapi Disitu Terbaring Si Ibu Dan Dikelilingi emas Ya seperti kita tahu Moni Haze itu kan Ngambil emas ya Namun Dijaga Dijaga sedemikian rupa Dan diserang oleh Si Komplotan putih Dan Menggunakan Nomor-nomor Seperti Di Squid Game But anyway Kalau misalnya Candralyo Mau menampilkan Itu Squid Game Otomatis Dia bakalan Pakai Sweeter hijau Seperti ada di Beberapa scenes berikutnya Itu hijau Dan si bonekanya Tapi ada yang menarik hati saya Dimana Dari sekian banyak Sweeter putih itu Hanya ada Tiga Nomor Yang di highlight Yaitu 2,7M 102K Dan 2M Apakah mungkin Detail angka tersebut Candralyo Ingin memaparkan Tentang Korupsi Bansos Seperti kita ketahui Ada Korupsi Bansos Terutama di Kasus Covid ini Bernilai 2,7M Ya Salah satu di daerah Di Indonesia Dan Terlihat sekali Si Gerombolan-gerombol putih Itu Rakus ya Wah Mengambilin Emas-emas Gak peduli Ibu Tersebut Mati Itu akan menggambarkan Bahwa Rakusnya Terutama si pelaku Dari si koruptor ini Tentang menggerukoti Kekayaan Dari Ibu Pertiwi Gak peduli Ibu Pertiwinya Lagi sakit Chaos Kacauan Gak peduli Yang penting Perutnya sendiri Oke Itu adalah detailnya Dan Ketika Sudah selesai Pergelutan Dari Apa Mau itu Apa Imun Dengan virus Apa itu Dari penjaga Ibu Pertiwi Dengan si Orang-orang Rakus Anyway Ibu tersebut Meninggal Tapi Tiba-tiba Si gerombolan putih ini Melakukan tarian Gitu Jadi Apakah ini akan Merepresentasikan Bahwa setelah Kehancuran yang Ia buat Dengan kerakusan Yang ia buat Sehingga Ibu Pertiwi itu Collapse Dia akan Insaf Menyadari Kesalahannya Mungkin Seperti itu ya Karena Setelah melakukan Tarian-tarian Tersebut Si Ibunya Bangkit kembali Namun Tidak menggunakan Baju Ketika dia Sakit Tapi Menggunakan Kostum Seperti Mother of Nature Gak tau Mother of Nature Seperti ini Oke Mirip sekali kan Nah Mungkin Mungkin Chandra Lio Ingin memberikan Kedetailannya Ini Agar Sebuah harapan Ketika Semua Kacauan ini Selesai Dan kita Semua Kembali Insaf Kembali Menyadari Bahwa Kacauan ini Adalah kita Yang membuatnya Sehingga Kita sadar Dan kembali Menyuburkan Bumi ini Alam ini Atau Mother of Nature Menjadi Menjadi Hijau Kembali Dan Kita Akan Kembali Normal Seperti Sediakan Itu dia Beberapa Detail Yang Mungkin Terlewatkan Oleh Anda Oke Saya Sediakan 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 Terima kasih.